Sikap materialistik yang mendominasi kehidupan manusia saat ini tidak menggoyahkan semangat seorang dokter di Solo, Jawa Tengah. Dr. Lo Xiaoging yang berusia 79 tahun tidak memasang tarif kepada pasien kurang mampu yang datang berobat ke tempatnya. Sosok Dr. Lo Xiaoging, suami dari Maria Ganmaikui, menjadi buah bibir di media sosial dan juga masyarakat luas karena totalitasnya melayani pasien terutama pasien dari kalangan kurang mampu. Dr. Lo membuka praktik di rumahnya di Jalan Jagalan, Kejamatan Jerez, Kota Solo. Dr. Lo tidak memasang tarif bagi pasien yang kurang mampu. Hal tersebut sudah dilakukannya sejak ia menjadi dokter di zaman pemerintahan Soekarno. Dokter yang lulus tahun 1962 dari Universitas Air Langga ini menjadi sosok kontroversial di tengah komersialisasi kesehatan dan kapitalisasi rumah sakit dewasa ini. Hingga kini banyak keluarga kurang mampu berobat ke dokter Lo, dari pasien anak-anak hingga orang dewasa. Kayla salah satu orang tua pasien warga Solo mengungkapkan sejak ia masih kecil hingga mempunyai anak, ia selalu berobat ke dokter Lo. Selain tidak dipungut biaya, Kayla juga merasa dokter Lo cocok dalam menangani pasien anak-anak. Jadi itu tergantung dari kemampuan pasien, ada yang mampu, ada yang mampu, ada yang mampu. Kalau yang tidak mampu, tidak usah bayar. Jadi tidak dipatuk tarif tertentu. Ya, mampu selamanya saya tidak pernah. Ya, bagus sekali. Jarang dokter yang seperti ini. Sama anak juga cocok.